musik musik nah ini dia musik 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 ih kalau kayak gini nih memang kita harus hindarin area bulusnya karena disitu banyak sekali bakter kita wapak 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 musik 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 roda camper van membawa saya ke salah satu desa yang terletak di sisi timur kota tasik malaya akses jalan yang memadai perjalanan kami tempuh kurang lebih satu jam untuk sampai ke tujuan musik sekarang kita lagi menuju ke desa singkup mau lihat ikan gurame tapi bukan sembarang ikan gurame apakah itu ikuti saya di jam petuala musik keunggulan dan keunikan yang dimiliki gurame soang memotivasi sebagian petani ikan di desa singkup untuk membudidayakannya musik sekarang saya dan kakmiki sudah mau menuju ke tempat bapak-bapak dari kelompok budidaya ikan gurame di kampung gobang ini sudah ada di sana tuh ikuti saya di jam petuala musik didukung oleh lahan yang terbuka dekat dengan sumber mata air serta makanan alami tempat ini menjadi area yang cocok untuk budidaya gurame soang musik nah ini dia ya di sini tuh memang salah satu keunggulan ini ada ikan gurame ini dan ini namanya ikan gurame soang soang ini adalah salah satu gurame yang diandalkan di Pasuk Malaya karena memang di sini ya pak kelemang dia kan ya pak ini dia bedanya nih lihat tuh mulutnya kayak soang ini karena ya airnya sudah surut jadi kita lebih mudah untuk mencari ikan ya dan kalau dilihat situ tuh itu udah dibatasin juga jadi ikannya tuh semua akan mengarah di sana gurame soang rata-rata dipanen sebelum berumur satu tahun pemilik kolam biasa panen dengan cara ngagogoh atau menangkap ikan menggunakan tangan kosong ini 6 bulanan dan memang kalau gurame soang ini perhitungannya lebih cepat dia berkembang biak daripada gurame-gurame yang lain jadi ini lebih cocok untuk dibudidaya sepertinya nih gurame soang memiliki pola makan yang rakus sehingga pertumbuhannya cukup besar memasuki usia 6 bulan bobot ikan ini bisa mencapai setengah kilogram ini fungsinya disortir tuh seperti ini jadi ukurannya terpisah yang besar-besar taruh di sini terus yang agak sedang taruh di sini terus yang beda jenis kita taruh di sebelah sini melalui proses sortir pemilik juga dapat memisahkan calon gurame indukan ini ikan yang udah besar-besar seperti ini biasa jadi jadi apa namanya indukan jadi mereka dikembang biakan lagi di kolam yang lain kita sudah sampai di kolam pemijahan satu kolam berukuran 60 meter persegi idealnya ditempatkan satu ekor pejantan dan empat ekor betina nah injuknya ini nanti dijadikan sarang sama ikan guramenya yang mau bertelur jadi ini disebar aja gitu ya pak cukup sebar aja udah ya pak ya kalau yang kayak gini ini berapa lama nih pak seminggu semingguan lah ini bisa bertelur nah kita perlu waktu seminggu sampai mereka bertelur di sarangnya ini nih si ijuknya telur gurame telur gurame yang terdapat di sarang iju kemudian dikumpulkan agar perkembangannya lebih optimal butuh waktu 3 hingga 4 hari sampai telur-telur ini bisa menetas nah ini kita sudah sampai di sini dan tempatnya itu pas banget ada yang sudah menetas ini telur-telurnya nih ini banyak banget ya pak ini usia berapa minggu nih? ini baru semingguan lah semingguan proses penetasan telur merupakan tahap yang paling rawan sehingga telur-telur yang gagal menetas harus dipisahkan dari benih-benih yang sehat karena berpotensi menularkan penyakit dan ini kalau satu indukan gurame itu bertelur ini mencapai 3.000 sampai 4.000 telur ya pak ini berapa indukan nih pak? satu indukan nah ini dia makanan ketika ukurannya masih kecil-kecil nih ini berapa bulan bapak? baru satu bulan ya jadi makanannya ini nih cacing suka pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari dalam tahap benih gurame merupakan karnivora sehingga pakan yang diberikan harus makanan tinggi protein cara merawat gurame terbilang cukup rumit dan telaten setiap bulan ikan-ikan ini harus disortir sesuai ukurannya supaya pertumbuhannya optimal ini dia makanya harus disortir nih kalau kita lihat ini ukurannya beda banget ini besar banget ini kecil sekali padahal mereka satu umur nah ini makanya harus disortir supaya yang besar-besar ini bisa satu ukuran yang kecil-kecil ini juga tidak kalah saing untuk mendapatkan makanan tidak jarang anakan gurame yang berukuran lebih besar akan menyerang gurame yang lebih kecil berbeda dengan fase larva gurame dewasa merupakan herbivora selain pakan pelet gurame juga diberi daun talas yang merupakan makanan alaminya bapak ini lagi ngapain bapak? ini kasih obat nih kirinyu antibiotik ini dia sama seperti manusia ternyata ikan juga butuh obat supaya lebih sehat ya bapak ya ini katanya disini namanya daun kirinyu daun kaya khasiat ini merupakan antibakteri dan anti jamur alami cukup ditaruh dalam kolam gurame dapat terlindungi dari penyakit dan berkembang lebih optimal tapi saya sudah lapar nih pak kita mau langsung aja ke sana mau olah ikan yang tadi kita sudah panen ikut injek saya dijak petualang kali ini saya akan menikmati kelezatan gurame soang di tengah sejuknya suasana alam dengan camper van modernisasi bisa langsung berpadu dengan alam hingga menawarkan petualangan yang berbeda ini dia gurame soang yang tadi sekarang kita mau olah jadi gurame soang acar kuning acar kuning untuk membuat acar kuning gurame digoreng garing terlebih dulu sembari menunggu ikan mata sekarang saya menyiapkan bumbu halus yang terdiri dari kemiri jahe lengkuas dan kunyit selanjutnya bumbu halus ditumis nah kita masukin ikannya ini ya langsung ya oke wow menumis gurame tidak membutuhkan waktu lama karena ikan telah matang sebelumnya cukup dimasak sampai bumbu meresap hmm wow wah ini ini wah harum banget ya sudah menggugah selera sekali sekarang waktunya kita makan gurame dengan ciri khas dagingnya yang tebal memang cukup memanjakan lidah dan perut makin sempurna dibadukan dengan bumbu acar kuning yang segar dan gurih tuh ini dia dagingnya uh empuk banget kan enak bu enak bu enak bu enak lautnya yang biru di pingkai pasir putih seperti permadani yang menghiasi pesisir sepanjang kurang lebih 16 km tersebut kali ini saya dan Om Dodi sudah semangat sekali kita mau cari anggur laut di pantai sekitaran ujung genteng ini tergolong sebagai hidden jump pantai tenda biru belum begitu populer dan tidak mudah untuk diakses di ujung perjalanan di ujung perjalanan kami disuguhkan pantai dengan pemandangan yang begitu cantik ini dia lokasinya masih lagi surut jadi kalau misalnya airnya lagi naik ini tuh gak kelihatan teman kita mau carinya di agak sana ya ibu ya iya sana tuh tumbuhan air ini bentuknya sekilas menyerupai buah anggur beruntai dan hanya tumbuh di karang-karang dasar laut warga disini menamai tumbuhan ini pepedesan dalam bahasa Indonesia berarti lada nah ini nih kenapa dibilang sempurna desain karena ini bentukannya seperti lada atau merica yang masih muda nih liat nih warnanya hijau bisa langsung ini bisa dimakan bisa dimakan ini lupain dulu lupain dulu ayo 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 iya jadi dari airnya tapi kenyal-kenyal juga ya saat digigit gelembungnya memberi sensasi meletus di mulut Di alam, gelembung-gelembung ini berfungsi sebagai penyaring alami dari polusi air. Ya, dicoba. Dibuang mau cobain nih, asik. Asik, mantan guys. Gimana, gimana rasanya? Duh ya, enak. Gimana, om? Anak juga. Di Indonesia, anggur laut memiliki beragam nama dan sebutan, termasuk cara pemanfaatannya. Ini dia, anggur lautnya. Sekarang kita mau olah menjadi, kalau orang lokalnya sini bilangnya, jobek pepedesan. Ini sama ibu yang sudah jago, jadi kita pasti enak ibu ya. Dengan cara dan bumbu sederhana, hasil laut ini akan dipadukan dengan sambal mentah. Kekuatan rasa dan aromanya keluar dari kencur yang diulat. Setelah bersih, anggur laut dicampur dengan bumbu yang telah dihaluskan. Semua bumbu sudah masuk, sekarang kita waktunya masukin jeruk limau ini untuk menghilangkan rasa asinnya dan juga bau amis dari laut. Ini dia. Oke, ibu langsung ya. Anggur laut sambal combek pun siap dinikmati. Tidak hanya dimakan sebagai pelengkap hidangan, olahan ini juga dapat disantap langsung layaknya rujak. Kalau tadi kita cobain rasanya, masih amis, ini rasanya segar banget. Dan kalau saya bilang ini kuahnya itu kayak kuah gohu di menado. Tapi ini segar banget. Ini hasun deh, ibu ya. Enak, Pol! Ternyata di pesisir ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan sumber dayanya. Salah satunya anggur laut atau pepedesan ini. Apalagi kalau dipadupadankan dengan kuliner bumbu lokal. Ikuti ijak saya, Jijak Patu Alang! Terima kasih telah menonton! Baju roda camper van kembali berputar. Membelah jalanan di Kabupaten Sukabumi, mobil overland yang saya naiki menuju ke arah Desa Waluran Mandiri. Kali ini kita sudah menuju ke Desa Waluran Mandiri untuk mengambil Hanjeli sebagai perbukalan camping kita. Apa itu Hanjeli? Apa itu? Ikuti ijak saya, Jijak Patu Alang! Berada di ketinggian 380 hingga 800 meter di atas permukaan laut, kondisi tanah di Desa Waluran cenderung kering. Inilah yang membuat Hanjeli berkembang baik di tempat ini. Saya sudah sampai di Desa Waluran Mandiri dan saya mau ikutan ibu-ibu sini nanam Hanjeli. Karena di sini memang terkenal sekali akan Hanjeli-nya. Nah, di sini cara menanam Hanjeli cukup sederhana ya. Jadi ini bibitnya, terus kita punya tongkat. Jadi tinggal dibuat aja lubangan seperti ini pakai tongkatnya dan langsung ditanam bibitnya. Hanjeli ditanam sedari biji. Antar lubang harus diberi jarak sekitar 50 cm agar dapat tumbuh dengan optimal. Hanjeli dapat dipanen ketika berusia 5 sampai 6 bulan. Waktu yang terbilang lama inilah membuat budidaya Hanjeli kurang diminati di daerah lain. Hanjeli termasuk ke dalam rumpun serealia atau padipadian. Secara tampilan, pohon Hanjeli menyerupai tanaman jagung dengan tinggi yang dapat mencapai 174 sampai 185 cm. Nah, ini dia. Kalau mau dilihat kita pakai metode, pakai etep ini ya Bu. Etep, tapi di sini disebutnya Aniani. Aniani. Ini adalah alat untuk memanen Hanjeli. Tapi sebenarnya bisa dipetik juga ya Bu ya. Ini dia hasil panen kita. Lumayan Ibu ya? Iya, lumayan. Lumayan banyak. Sekarang kita mau langsung bawa ke tempat untuk lakukan proses selanjutnya. Ikuti jak saya, Jinjak Petualang. Hanjeli yang sudah dipanen harus melalui beberapa tahapan sebelum dapat diolah. Di antaranya dijemur selama 7 hari. Lalu digebuk untuk memisahkan biji dari batangnya. Setelah itu diayak dan ditumbuk. Dan di sini proses selanjutnya ini masih sangat tradisional. Di depan sana tuh ada yang ngebuk. Terus ada yang nampi dan kita bagiannya numbuk Hanjeli. Seperti ini nih. Di Indonesia, Hanjeli masih kurang populer dibandingkan dengan sumber karbohidrat lainnya. Semua yang sudah siap, buah-buah segar di depan kita. Kita gak mau bikin rujang. Tapi kita mau bikin Fruit Bowl Hanjeli. Hanjeli jenis ketan diantaranya bisa diolah menjadi dodol atau bubur. Ini dia. Buahnya udah dipotong-potong semua. Sekarang waktunya kita untuk memasak Hanjelinya. Ini simple sekali seperti memasak nasi. Tinggal dituangkan air. Wah, ini perubahannya sudah terlihat Hanjelinya. Kalau saya lihat ini teksturnya itu mirip kayak jagung. Tapi warnanya ini putih seperti nasi. Jadi kayaknya perpaduan yang unik menurut saya. Setelah matang, kita bisa tambahkan beragam potongan buah segar di atasnya. Kini Fruit Bowl Hanjeli pun siap disantap. Kalau menurut saya nih ya, Hanjelinya sendiri ini manis banget. Jadi enak. Terus dicampur sama buah kayak gini. Pas saya tadi ambil mangga itu agak asem. Jadi kayak enak deh. Nyampur-nyampur rasanya. Hanjeli digolongkan sebagai superfood. Atau makanan bernutrisi lengkap. Terlebih lagi dipadukan dengan beragam buah-buahan segar seperti ini. Ini dia Hanjeli yang merupakan produk unggulan dari desa Walurang Mandiri. Yang luar biasa enak dan juga bergisi tinggi. Apalagi kita menikmatinya di camper van seperti ini. Bisa menikmati pemandangan di belakang saya juga yang cantik sekali. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alang. Sekarang saya dan Omerik lagi disuju ke Cianjur Selatan. Dan di Cianjur Selatan itu masyarakatnya masih sering berpusu biawak. Yang ternyata punya banyak manfaat. Dan juga bisa diolah menjadi berbagai macam jenis pertanan. Biawak kerap diburu. Karena sering mengusik dan memakan ternak dengan keluarga. Jadi sekarang saya, Pak Wahra sama Pak Tony sudah siap mau pasang jebakan biawak. Karena pas banget nih memang habitannya di sekitaran sini banyak. Ikuti jejak saya, jejak Batu Alang. Kemampuan biawak berlari dengan cepat dan berenang dengan lihai akan lebih mudah diatasi apabila menggunakan jebakan. Jadi ini pertama dibuat jebakannya dulu nih, bikin rumahnya. Kalau saya lihat ini kayak rumah nanti. Jadi pakai kotak gitu nanti jadinya. Memasang jebakan seperti ini harus disertai umpan berupa potongan bangkai. Aroma bangkai dapat memancing kedatangan biawak yang terkenal memiliki indera penciuman yang tajam. Siap. 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 Langsung ini. Ke badannya atau ke ekornya ya, Pak? Ya terserah. Mungkin kalau dia terlalu dalam masuknya. Kalau ini depan, baci kepala. Nah itu dia cara kerjanya seperti itu. Ini karyang tadi juga kayak gini. Oke, cara kerjanya seperti ini dan memang langsung ke ikat kayak gini ya. Jadi dia sudah gak bisa kemana-mana, sudah terjeret dan sudah gak bisa melepaskan biawak. Jebakan sudah terpasang. Selanjutnya kami akan memeriksa jebakan lainnya yang telah dipasang semalam. Terlihat joran yang terpasang sudah merunduk, menandakan ada biawak yang terjerah. Ini dapet nih, tapi ini berat banget nih. Gimana Pak, aman? Berat ya, besar ya? Bisa, besar. Bisa, bisa Pak. Tapi biasanya kalau biawak ini menyerang kalau dia merasa terancam. Iya, biasa menyerang. Jadi kita harus hati-hati. Insting biawak akan memilih untuk kabur ketika bertemu manusia. Namun, dalam kondisi terancam seperti ini, biawak dapat menjadi agresif. Itu dia. Tapi memang dia terjerat di lehernya itu, jadi memang tidak ada perlawanan. Tapi nanti kalau dilepas itu lehernya, memasukkan ke karung kayaknya itu baru mulai. Senjata kadal raksasa ini terletak pada bagian ekornya. Namun, kita juga harus hati-hati pada cakar dan gigitannya. Tidak jauh dari tempat jebakan terpasang terlihat pergerakan biawak lainnya. Gigitan biawak dapat menyebabkan infeksi bakteri dan membuat manusia kehilangan banyak darah ketika mengenai arteri. Ini dia memang selain dia bagus, minyaknya biasa juga diolah sebagai makanan. Jadi sekarang saya sudah penasaran sekali mau coba mengolah hewan yang satu ini, yang ekstrim menurut saya. Dan kita akan olah kalau salah teman-teman camper van. Ikut jejak saya, jejak PASWOLA! Camping dengan olahan daging biawak tentunya memberi sensasi tersendiri bagi kami. Ini kita mau bikin bumbu apa nih om? Rica-rica. Kita mau bikin bumbu rica-rica. Bumbu rica-rica yang terdiri dari aneka rempah dan tomat menjadi penawar bagi aroma amis daging biawak. Sekarang bisa bawa blender sampai ke tempat camping loh, asik ya. Setelah semua bahan siap, bumbu halus ditumis terlebih dahulu. Masukkan daging biawak, serai, serai, serta daun jeruk, kemudian aduk hingga benar-benar matang. Ini sudah jadi makanannya, sekarang kita mau makan biawak rica-rica. Selamat makan om, makan ya. Dipercaya dapat mengobati asma dan penyakit kulit, mengonsumsi biawak harus secara bijaksana. Apabila tidak diolah dengan baik, justru dapat membawa banyak bakteri dan parasit yang merugikan kesehatan. Ini dia, apapun makanannya jika disantap bersama-sama seperti ini, terasa sekali kebersamaannya, kekeluarganya juga, dan harusnya itulah petualangan. Kali ini di Jawa Barat, seru banget, ikut jejak saya, jejak petualang. Terima kasih sudah menonton! Halo, kali ini saya dan Om Dodi sudah siap sekali nih. Kita mau ke Curug Cigangsa, mau melakukan panjat tebing. Ikuti jaksa ya? Jaksa, pantau! Amparan persawahan luas menyambut kedatangan saya ketika memasuki desa Surade sebelum sampai ke Curug Cigangsa. Akses menuju kaki curug harus melewati sungai dangkal yang berbatu. Ternyata masih ada tantangan selanjutnya, kita harus lewat ke sana tapi melalui tepian tebing seperti ini. Dan kita mulai langsung aja ya. Mengarungi sungai yang terletak di antara tebing seperti ini, membuat kami harus melakukan kenyanyiring sederhana. Wow, susah ternyata ini batuannya licin banget. Terus, kalau aku bawa, wah itu, karena banyak lumut juga di sini, jadi kita harus ekstra hati-hati. Tapi, gak apa-apa karena kita sudah mau sampai ke sana. Let's go! Fokus banget dong! Meskipun terlihat mudah, saya sempat dihilangan fokus dan terkelincir. Apa? Niatnya mau kering-kering kita basah total ini. Yaudah, kita langsung aja deh, jalan enak ke sana. Setelahnya itu cuma segini. Oh, banget ya om. Semuat ya om. Ayo. Oke, kita sudah siap-siap mau manjat tebing. Ini om di sana sudah stand by. Wow, ini akan sangat menantan. Dan saya sudah diksikan sekali. Oke, lu siap-siap. Let's go! Tiba ini memiliki pijakan kaki dan pegangan tangan di tiap sisinya. Meski begitu, ini bukanlah medan yang mudah untuk dipanjat. Oke, ini saya sudah mulai panjat. Dan ini, batuannya ini kemiringannya 90 derajat. Jadi benar-benar susah banget ini. Nah, kalau saya ini panjat tebing yang pakai dua tali. Kalau di samping saya ini menggunakan teknik ascending. Jadi hanya satu tali. Itu lebih susah lagi. Memanjat tebing menggunakan dua tali seperti ini mengharuskan saya bertumpu pada sisi tebing. Sementara metode ascending sepedulnya bergantung pada tali. Oke, disini sembari panjat. Kita juga menikmati pemandangan di belakang saya ini. Curugnya cantik, cawi. Dan kita di depannya memacuan kondalis seperti ini. Mantap! Keren banget! Meskipun bukan termasuk jalur basah, bebatuan tebing tetap memberi tantangan tersendiri bagi saya. Ayo, Sil. Oh, kita berhasil. Sudah sampai di best view dari Curug Cigangsa. Ini cantik sekali di bawah kita di Singapasar ya, Om. Om, bagaimana perasaannya, Om? Tidak bisa di lupa kamu dengan kata-kata pokoknya. Keren banget. Asik, keren banget ya. Apalagi kalau ini langsung menikmati pemandangan ini. Kalau saya, saya rasanya berhasil mengalahkan diri sendiri. Tadi rasanya degrikan sekali. Selain pemandangan, hadiah dari pemanjatan ini adalah bebatuan perbakala hasil pahatan alam. Dan memang kalau mau dapat yang terbaik, kita harus usaha lebih. Dan ini kayak kita hari ini luar biasa sekali. Sudah panjat kebing sana sini dan mendengar ultra bagus sekali di belakang saya. Ikuti jak saya di Jak Patwala. Untuk memperebutkan uang 1 juta rupiah. Aduh, diselubung ngobong ikut. Ayo, Bang. Waktunya jalan terus, Bang. Bikit lagi. Bikit lagi. Jangan sampai pecah. Kupas, bawang, go kill. Satu juta rupiah. Satu juta, Pak. Long ini. Iya lah. Sampai jumpa ke juga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.